A-a-a-a sakit Anu ga es, gua ketauan Neng Dila Neng Dila udah tau semuanya, dan dia ngancem gua Apa? Iya, dia udah tau semuanya, waktu tadi di warung si pewet juga Dia udah tau kalau kita itu tukang popoknya Ya lagi lu gimana sih, kok bisa ketauan? Lu ngumpetnya dimana? Gua jongkok di tukang bakso, eh dia malah kesitu Aduh, lagian kenapa ngumpet disitu? Ya mana gua tau nah, dia bakal kesitu Elek, terus gimana ini? Gimana kalau dia lapor polisi terus nuntut kita? Enggak, enggak perungkat, dia belum kepikiran kesana Dia juga gak bakal bilang siapa-siapa soal ini katanya Jadi dia gak bakal bilang sama mamanya juga? Justru itu, dia mau gua jelasin dulu semuanya soal ini, besok Aduh, terus gua harus bilang apa ini? Lu bilang aja padanya, toh kita mah gak nyolong apa-apa Masa sih dia gak ngerti? Iya, kita kan gak ngelakuin kriminal Ya tapi tetep, Yot, kita udah ngerusak rumahnya, ninggalin kerjaan Itu bisa aja dilaporin sama si Nyonya Waduh, nah itu dia Udah, gini aja Dot, lu temenin aja dulu besok Kita pengen tau, dia maunya apa Nah ya bener Oke oke, kalau gitu Tapi gimana lu, kalau si Gia tau kalau lu ketemuan sama dia? Ah udah, itu mau urusan gua, gua yang ngatur Udah, pokoknya tenang, kita di belakang dulu Dot Oke oke Iya sayang, Tumben masih pagi? Enggak, itu kamu hari ini mau kemana? Hmm, kayaknya aku mau keluar sama Mama Oh, keluar kemana tuh? Gak tau deh Mama, aku ngikut aja Kenapa? Kamu mau lezat aku jalan? Enggak, enggak, justru aku lagi gak bisa kemana-mana dulu ini Oh gitu, kirain mau lezat aku jalan? Kalau mau lezat aku, aku gak ikut Mama gitu Oh, udah sama Mama aja dulu Ya, ntar besok-besok baru kita jalan, oke? Oke Ya udah ya, mau mandi dulu Udah mandi belum? Udah dong Wih, udah cantik dong Udah dong? Ya udah deh ya Siap, siap, bye Bye Lama amat sih, Sidot Masih dimana sih? Iya, iya, ini lagi di jalan Oh, yaudah, buruan Iya, iya, bawel Halo Eh, iya Udah dari tadi emang, pake telepon segala? Iyalah, ada kali lima menitan Yaelah, baru itu, Ma Kampret Ya, iya Eh, lu mau makan apa? Enggak deh, gue gak makan Minum aja Yaudah, duduk aja dulu, gue pesenin Oke, oke Kak, aku mau jus dua ya Jus mangga satu, jujur satu Hmm, sama kentang gorengnya deh Satu Hmm, baik kak Ditunggu ya Iya, iya Jadi gitu Dila Rumah lu itu dulunya rumah kakek si peot Salah satu temen gue yang kemarin jualan nasi goreng Dan rumah itu dibeli sama orang tua lu Nah, sedangkan ada sesuatu yang dikubur di dalam rumah lu Ya ampun, apaan yang dikubur? Mayat Bukan, dengerin dulu makannya tobrut Hmm, iya, iya Jadi, kakek si peot dulu tuh ngubur resep nasi goreng buatannya Berikut perhiasan yang dia punya Dia masukin semua ke dalam tanah Letaknya tepat ada di dapur lu Sementara, kita itu mau ngambil Ya, sebutlah harta karun ya Nah, kita mau ngambil harta karun itu di dalam rumah kakek si peot Sedangkan rumah itu udah milik lu Jadi, kita gak bisa berbuat apa-apa selain nyamar jadi tukang bobok Oh, gitu Terus, terus? Ya, udah Kita terpaksa harus ngelakuin itu Hmm, gitu Tapi, kenapa kerjaan lu lu tinggal gitu aja? Terus, kenapa gak blak-blakan aja dari awal? Ya, gak bisa gitu dong Itu kan rumah orang Gak mungkin juga lu ngijinin kita masuk seenaknya Dengan alasan mau ngambil harta karun Karena gak masuk akal Hmm, iya juga sih Tapi, paham kan ya Apa yang udah gue jelasin? Paham, paham, paham Hmm, berarti kalian siap dong masuk penjara? Kok masuk penjara sih? Belon banget sih lu ah Gue udah capek-capek ngejelasin Enggak, enggak, bercanda Ih, santai aja kali Ya, lu bikin gue ngompol, oon Eh, bentar ya Lama amat ini minuman gak dateng-dateng Lupa kali Lu udah pesen belum? Udah kok Bentar deh, gue ke kasir dulu ya Iya, iya, Gi Kak, pesenan aku mana ya? Oh, iya, iya, mba Udah kok Nanti aku anter ya, mba Yaudah, ditunggu ya, kak Iya, iya, mba Mba, kita pesen paket ayam bakar Sama es temanisnya dua ya Aku air putih aja, mba Oh, yaudah Kalau kita air putih sate ya, mba Oh, iya, iya, bu Ditunggu ya, bu Udah Udah, nanti dianterin katanya Yaudah Jadi gimana nih lanjutannya? Lu ke-keh aja mau nuntut kita Hmm, gimana ya? Ya, gue sih sebenernya Gak terlalu mikirin soal ini, Dot Cuman mama gue yang masih nyari-nyari kalian Oh, gitu ya Jadi sampai sekarang pun Mama lu masih nyari kita? Ya, masih Cuman gak terlalu serius juga sih Dia juga ogah berurusan sama polisi Hmm, ya bagus sih Syukur kalau gitu Hmm, kok itu kayak kak Dot ya? Hahaha, bisa aja lu ah Hmm, iya Itu pasti kak Dot deh Ma, aku kesana dulu sebentar ya Mau ngapain, Gia? Enggak Aku liat temen aku kayaknya dia disana Yaudah, yaudah Yah, itu mah terserah lu Lu maunya gimana? Hahaha, gimana ya? Kak Dot Gia Gia Anu Gia Kamu ngapain disini? Kak Dot yang lagi ngapain disini? Berduaan lagi sama cewek? Ya ampun kak Anu Gia Dia cuma Gia sama siapa? Bi Gia gabung aja disini Kasian si Dot sendirian Nuh dikacangin Hahaha Dia gak ngajak aku Pak Robi Baduh, parah lu Dot Bukan gitu sayang Tadi katanya kamu gak bisa keluar Ini malah nongkrong jadi kambing cong ya Maksud aku tuh Aku pengennya keluar berdua aja sama kamu Gak usah bareng-bareng si Robi Terus ini kamu lagi apa disini kak? Gini Gia Jadi aku tuh lagi comblangin mereka berdua nih Nah hari ini Mereka ketemuan Dan jadian deh Hahaha Iya bener Gia Bukannya Bang Robi sama Kasinti ya Wah udah putus kali Itu udah putus kali Oh Kamu ya Murusin percintaan orang Giliran pacar sendiri malah disuruh jalan sama mamahnya Oh Gak gitu Yaudah Mana mamah kamu? Ada disana Kamu mau gabung sama aku sama mamah aku? Boleh-boleh Ayo-ayo Aku culik dulu ya Bang Robi Kadotnya Oh Iya-iya Gia Culik aja culik Mantap Bi Aduh Lu salah satu tukang bobok itu Iya Maafin kita ya Atas kelakuan kita selama di rumah lu Masa minta maaf doang sih lu? Oh Enggak-enggak Kalau emang harus tanggung jawab Kita siap kok tanggung jawab Ah Bener Iya Apapun konsekuensinya Kita siap kok terima itu Kok beda ini orang? Kayaknya tipe suami yang tanggung jawab Beda sama si Dot yang malah ketakutan Kenapa ini gulu banget anjir? Gimana? Yakin lu terima konsekuensinya? Ya Mau Asalkan Asalkan apa? Ya Kita damai Hapus nama kita dari buronan mamah lu Kita juga pengen hidup tenang Damai Tanpa harus dikejar-kejar dosa Kalau itu sih pasti Kalau emang lu mau tanggung jawab Ya mamah gue juga pasti maklumin lah Yaudah gini aja Ajak gue nemuin mamah lu besok Gimana? Eh Mau ngapain? Ya mau bahas ini Gimana sih kamu? Ih Ini orang beranian banget sih Ngadepin orang tua Udah tau si mamah galak Gimana? Bisa gak aku temuin mamah kamu? Bentar aja kali ya Gue pikir-pikir dulu Lagian sebenernya rumah gue udah rapi sih Cuman enak aja sama kalian yang gak mau tanggung jawab sama kerjaan Sebenernya waktu itu Aku sama anak-anak kabur lewat jendela Dan waktu itu kita memang ketakutan Dan kita panik Dan mau gak mau Kita tinggalin kerjaannya Tapi di jalan Tapi di jalan Aku masih kepikiran rumah kamu yang masih berantakan Dan disitu sebenernya aku ada niatan buat balik lagi ke rumah kamu Tapi berhubung ya yang lain gak ada yang bisa nyetir Akhirnya aku lanjut pulang Tapi setiba di rumah Aku punya niatan mau balik lagi kesana sendirian Tanpa harus sama anak-anak yang lain Aku mau rapihin dan aku jelasin semuanya ke mamah kamu Terus, kenapa gak lo lakuin? Sumpah deh Aku gak ada ongkos buat kesananya Bandung kan jauh dari sini Oh, jadi gitu ceritanya Iya Mau aja lagi lo dibowongin goblok? Ternyata selama ini gue salah ya Gue pikir lo orang-orang jahat yang menyelundup ke dalam rumah Buat apa jahat sama orang cantik kayak kamu? Waduh, damai kayaknya nih Berkat si Robi Sub indo by broth3rmax